Ada beberapa hal, alasan mengapa kemudian saya memutuskan untuk tidak melanjutkan. Yang pertama, setelah saya mencermati perlu langkah-langkah yang tepat untuk menjaga situasi politik sebagaimana disampaikan persen tadi, tetap kondusif agar bisa kita semua menjawab tantangan dan siap menjawab tantangan pengaruh ekonomi global tahun depan. Yang ketiga, para senior tokoh Pantai Golkar termasuk Pak Luhut, kemudian Ketua Dewan Pembina Pak Abu Jalbakri, tadi kita bertemu, juga Ketua Dewan Pakar Pak Agung Lasono, dan Wakil Ketua Dewan Kormatan Pak Akbar Tanjung, plus juga semalam kami juga sudah bertemu dengan Pak Yaptok, melaporkan perkembangan terakhir, dan perlunya saya ambil langkah-langkah agar Partai Golkar tetap solid. Atas saran masukkan nasihat para senior-senior tadi, termasuk Pak Ponco, saya memutuskan untuk tidak meneruskan untuk persatuan dan kesatuan Partai Golkar. Plus, semangat kami dengan Pak Telangga, didampingi dengan tadi Pak Luhut, kemudian juga Pak Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan Dewan Penasehat, untuk melakukan rekonsilasi, agar semangat rekonsilasi inilah yang kemudian mendorong kita berdua untuk melakukan rekonsilasi. Tekanan-tekanan politik tidak ada ya, Mas? Tidak ada. Tidak ada. Tepan-tepan politik? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Terima kasih. Itu maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya menyatakan mundur sebagai calon Ketua Umum pada Munas ke-10 di Rijka.